Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, Ibu-Ibu, Mas-Mas, Mbak-Mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di Ibu Channel bersama saya Ibu Jayanto kali ini tema kita adalah mantan akan memohon balik duluan saat kau tidak membutuhkannya ya, jadi hidup itu misterinya seperti itu ya, dan memang seni menghadapi hidup adalah ketika kita pengen banget dengan sesuatu biasanya kita tidak mendapatkannya tetapi ketika kita sudah melewati keinginan yang berlebihan tadi justru apa yang sudah hampir kita lupakan akan kita dapatkan ya, kenapa demikian agar kita ini tidak menjadi orang yang hubut dunia terlalu mencintai dan mengejar dunia dengan cara-cara yang berlebihan sampai melupakan kewajiban kita untuk mengejar keselamatan di akhirat kelak padahal kita ini hidup di dunia seperti orang yang numpang berteduh ya, pernah ya berteduh ketika hujan mesti kalau Anda punya kenangan dengan mantan naik sepeda motor pasti tahu ya dan pernah merasakan saat hujan deras ya dan mantel hujan tidak lagi memberikan proteksi yang efektif yang dilakukan apa? mencari tempat berteduh sampai hujan reda dan bisa meneruskan perjalanan kembali hidup di dunia itu sebenarnya seperti itu kita hidup di dunia sementara memanfaatkan seluruh kesempatan yang Allah berikan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya yang kita bisa mencari cinta dan ridu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian kita akan meneruskan perjalanan kita kembali untuk menuju kampung akhirat ya nah pernah tidak nih kita merasakannya bahwa ibadah itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita kalau sekarang kan yang menjadi kebutuhan kita adalah mantan top ya sampai ke mimpi-mimpi sampai ke bayang-bayang kita merasa nelongso merasa hopeless kehilangan gairah kehilangan semangat hidup saat mantan tidak ada bersama-sama kita merasakan kemarahan merasakan kecemburuan saat mengetahui mantan sudah punya yang lain saat tahu bahwa mantan sudah ada yang memiliki ya dan kita akan terus meminta kepada Allah tanpa menyadari bahwa kita cuma meminta dan meminta terus tanpa pernah memberikan hal yang seharusnya wajib kita berikan kepada Allah ya jadi kita selalu meminta hak kita tetapi kita mengabaikan yang menjadi hak Allah ya nah jadi apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan sekarang agar hati kita ini menjadikan yang sesuatu dalam klasifikasi hak Allah tadi sebagai sebuah kebutuhan ya pada orang-orang yang ibadahnya sudah tekuntur kadang ya dia misal kelelahan luar biasa kemudian tidur ya sudah masuk waktunya sholat asal misalnya dan dia masih tidur terus karena memang capeknya luar biasa itu mimpinya bolak-balik ambil air utuh dan mimpi sholat ya itu menunjukkan bahwa bagi yang bersangkutan ibadah itu sudah menjadi kebutuhan seperti halnya kita butuh makan minum juga termasuk butuh kehadiran mantan tadi ya nah ketika kita nih merasa butuh banget dengan mantan ngotot banget agar bagaimana caranya mantan bisa kembali kepada kita yakinlah pada saat itu sulit kiranya mantan akan kembali apalagi perpisahan itu baru terjadi apalagi sekarang mantan sedang bersama-sama orang lain nah maka apa yang harus dilakukan yang dilakukan sekarang yang terbaik adalah mengisi hidup kita untuk memberikan sesuatu yang memang sudah menjadi hak Allah yakni kita beribadah kepadanya tidak cuma minta minta dan minta ya coba bayangkan saja kita deh kita punya teman nih menyapa juga tidak pernah ya memang kenal dengan dia tapi sekedar chatting say hello pun tidak pernah tiba-tiba kita datang ya kepada yang bersangkutan ya kita bilang mau pinjam uang kayaknya sulit orang tersebut akan memberikan bantuan uang kenapa ya karena tidak ada komunikasi tidak ada silaturahmi bagaimana dia bisa percaya memberikan pinjaman uang apalagi jumlahnya yang besar kalau kita ini sayup-sayup ya lebih sering hilangnya kalau muncul pas ada butuhnya saja ya nah begitu juga idealnya kita menjaga hubungan kita dengan Allah ya jangan minta hanya pada saat butuhnya saja tetapi kita harus minta setiap saat ya bahkan bahkan ketika tidak ada permintaan dunia wiyah yang signifikan pun kita terus meminta ampun kepada Allah untuk keselamatan kita di akhirat sehingga relasi hubungan kita dengan Allah selalu terjaga baik maka pada saat kita butuh sesuatu bahkan belum minta pun Allah akan berikan ya nah oleh karena itu yang paling penting sekarang harus kita pahami betul ya bahwa ketika kita menjadikan hak Allah itu tadi sebagai sebuah kebutuhan dan sebagai sebuah kewajiban yang terus kita laksanakan dengan disiplin ya maka hati kita akan terasa kaya kita akan merasa cukup ya walaupun mungkin mantan pada saat ini tidak bersama-sama kita tentu kita terus bersyukur karena dengan bersyukur kenikmatan akan Allah tambahkan dimana kurang-kurangnya nikmat sekarang kalau mungkin duitnya kurang dengan kita pandai bersyukur maka duitnya akan ditambah oleh Allah kalau kemudian sekarang kuliahnya tersendat-sendat karena kita selalu pandai bersyukur dan mau berusaha maka Allah akan berikan kemudahan dan kelancaran ketika sekarang mantannya menghilang maka Allah akan berikan mantan kepada kita kalau kita mau bersyukur dan cara bersyukur yang terbaik adalah dengan tadi menjalankan dan memberikan hak Allah yakni beribadah dengan disiplin sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita jalankan ya jika sesungguhnya kalian pandai bersyukur dengan nikmat dan karunia dariku kata Allah maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur maka sesungguhnya azabku sangat pedih kenapa kemudian mantan dialihkan kepada yang lain karena selama ada mantan kita tidak pandai bersyukur kita tidak pernah bersyukur bahkan kita tidak pernah ingat kepada Allah ya maka kalau anda ingin mantan kembali kepada anda anda harus mengunaikan sesuatu yang menjadi hak Allah ya dan anda tidak merasa butuh butuh mantan ya anda hanya merasa membutuhkan kehadiran Allah dan itu anda latihkan terus-menerus di dalam hati anda ketika rasa rindu kepada mantan itu muncul anda lawan rasa rindu itu ya dengan terus beribadah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan terus menjalankan kewajiban anda maka insyaAllah ketika kebutuhan anda terhadap mantan itu semakin menurun disitulah mantan akan merasa membutuhkan anda disitulah dia akan muncul di hadapan anda untuk minta balik kepada anda demikian semoga bermanfaat Wallahu'ala bisawab billahi taufiq wal hidayah sumas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.